Hai selamat datang di channel 211 Alhamdulillah setelah belajar dari YouTube ini kemarin saya berhasil membuat kandang induan untuk ukuran kandangnya ada satu meter persegi kemudian untuk tempat pakaiannya ini bisa gunakan dari bahan-bahan yang enggak terpakai jadi bisa mirip biaya ini bisa gunakan dari bambu yang sabilah kemudian untuk tempat minumnya ini dari belakang bekas belakang bekas cuma kemarin saya bukan L nya untuk jaraknya tanah ini yang ini sekitar 30 cm dari 30 cm kemudian ini untuk tempat kemudiannya telur nih saya buat dengan gembira dengan 10 cm dari pojok sana sampai sini 10 cm nah ini inginnya saya kasih apa eh kayu ya papan karena semula bisa kasih MMT tuh yang berjantahnya itu tarung jadi sobek MMT nya ini juga saya gunakan dari layu-layu bekas yang sebelah sini juga saya kasih MMT kemudian untuk dari ini tampak depannya saya kasih kawat kawat ini belinya per meter Rp20.000 sengaja saya buat dengan kawat kemudian atapnya juga laring nah ini agar sirkulasinya darah itu tetap bisa masuk ya untuk wakja sedangkan untuk laringnya sendiri ini 1 meternya Rp4.000 laringnya Rp4.000 memang kurang sempurna ya harus dibandingkan dari yang tukang-tukang yang sudah ahli membuat kantor itu namun ini sudah cukup bagus cukup lumayan deh cukup lumayan cukup lumayan mungkin menurut saya ya karena saya lihat ini yang sudah nyaman yang ini nyaman kemudian untuk bawahnya ini sangat jelas saya kasih batu berata agar tidak mudah lapuk ya tidak mudah lapuk jadi bagi para peternak yang mungkin dari yang ingin memulai ini ya peternak ayam ini bisa mengawarkan barang-barang yang tidak terpakai atau mungkin besar dari tetangga yang sudah tidak terpakai kayu jadi ini saya hanya beli yang untuk itu penutup itu dari nyangkawat kemudian sama warungnya sama paku ini juga sangat mirip mirip mulai dari bagi yang ingin mulai ternak dengan gandang hidupan ini ini saya mencoba apakah nanti bisa telurnya bisa mengginding semoga saja bisa untuk atapnya ini sengaja ini juga dari espes bekas ya saya kasih espes dengan jarak dari kandang sekitar 1 meter jadi tidak terlalu panas ya ini tapi masih banyak yang sudah pecah espesnya karena ini memang espes bekas ini kemarin beli itu Rp70.000 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 dapat Rp5.000 ini ini beli dari aku espes bekas nah yang ini belum jadi karena kayunya kurang selain itu itu juga belum ada ayamnya karena dananya terbatas jadi untuk buat ada 2 pecah dan 5 bentuhan ini saya tutup pakai MMT dari sebagian agar tidak terlalu kalau ada penar matahari tidak terlalu panas namun kalau pagi ada yang saya buka ini selain itu nanti harapannya kalau ada telur tidak langsung terkena penar matahari dan harapannya nanti kalau saya ditetaskan itu masih bisa nah itu dulur-dulur maki setelah tentang dari pandang untukan yang sangat sederhana memafakan bareng-bareng atas semoga nanti bisa bertelur ya nah ya itu untukannya itu ini biar semoga bermanfaat bagi telur yang mau memulai peternak ayam